Tim Kampanye Nasional, TKN, Fanta Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka membagikan puluhan tangkai bunga mawar, coklat dan kalender tahun 2024 kepada pejalan kaki di depan Mal Sarinah, Jalan M.H. Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2024, petang. Bunga, coklat dan kalender itu dibagikan untuk memperingati hari kasih sayang atau Valentine yang teralihkan karena pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024. Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran, Arief Roshid Hasan mengatakan, acara ini bertajuk Love Dua Tenation atau Cinta Kepada Bangsa. Jika diperhatikan, istilah itu memiliki makna Cinta Prabowo Gibran kepada bangsa karena Capres dan Cawapres tersebut nomor 02, tuh. Nama acaranya kan Love Dua Tenation, jadi karena kemarin tanggal 14 Februari kita rayakan hari kasih suara maka hari kasih sayangnya kami geser jadi 15 Februari, ujar Arief saat ditemui di lokasi, Kamis, 15 Februari 2024. Arief mengatakan, pembagian coklat dan bunga yang identik dengan rasa kasih sayang itu menunjukkan komitmen Prabowo Gibran yang peduli pada masyarakat. Meski secara hitung cepat atau quick count Prabowo Gibran unggul telat hingga 58 persen, tapi TKN Fanta tetap menunggu hasil keputusan dari KPU, selaku pihak yang berwenang. Setelah ramai-ramai pilpres kami ingin menunjukkan bahwa komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran setelah terpilih, setelah Leading, memimpin, di quick count itu kami harus merangkul seluruh masyarakat Indonesia, jelasnya. Arief mengatakan, setelah berbagai lembaga survei menampilkan Prabowo Gibran menang telat, Prabowo tidak lagi merasa sebagai Capres nomor urut 02 dari para pendukungnya. Akan tetapi dia merasa harus menjadi pengayom bagi masyarakat di tanah air. Setelah unggul di quick count dan nanti insya Allah ditetapkan di KPU juga hasil penghitungan real count, sebagaimana kita tahukan pada pemilu 2014 dan 2019, real count biasanya nggak jauh berubah angkanya paling 2-3 persen bedanya dengan quick count, tutur Arief. Kemarin kan kita lihat hampir setengahnya kan, jadi insya Allah dengan quick count yang kemarin dan real count juga tidak jauh berubah sehingga Pak Prabowo akan dilantik dan menjadi presiden buat seluruh rakyat Indonesia, sambung. Ya ini nama acaranya kan Love to the Nation ya, jadi karena kemarin 14 Februari kita rayakan sebagai hari kasih suara, maka hari kasih sayangnya kita geser jadi 15 Februari. Kita pengen setelah rame-rame pilpres, kita pengen menunjukkan bahwa komitmen Pak Prabowo Mas Gibran setelah terpilih, setelah leading di quick count, itu harus merangkul ya seluruh masyarakat Indonesia. Karena bagi beliau, beliau tidak lagi jadi presidennya, atau jadi capresnya 02, tapi setelah unggul di quick count, dan insya Allah nanti akan ditetapkan di kampung juga, hasil penghitungan real count ya. Sebagaimana yang kita tahu kan, real count biasanya 2014, 2009, 2019 itu nggak jauh berubah ya, bedanya 2-3 persen biasanya. Nah kemarin kan kita lihat hampir setengahnya kan, jadi insya Allah sih dengan real countnya, quick count yang ada kemarin, mudah-mudahan real countnya juga tidak jauh berubah, sehingga Pak Prabowo akan dilantik, dan Pak Prabowo akan menjadi presiden buat seluruh rakyat Indonesia. Ya dan hari ini komitmennya kami mulai ingin mengajak ya seluruh anak bangsa untuk bisa bersama-sama lagi ya, dan kegiatan ini 2019 juga kami lakukan. Jadi bagi kami ini menjadi komitmen anak-anak muda yang ada di barisan Pak Prabowo Mas Gibran, bahwa persatuan jauh lebih penting dari segalanya. Kasih sayang terhadap bangsa ini adalah segalanya, sesama anak bangsa tidak lagi boleh saling cacimaki, ya saling ungin, ya tapi kita sama-sama bersama Prabowo Gibran kita menik di masa depan ini juga baik. Berarti ini salah satu kegiatan merayakan kemenangan gitu? Ya berbagilah kepada sahabat-sahabat, teman-teman, masyarakat Indonesia kan, kan nanti kemenangannya nanti setelah ini kan, setelah real count kan, jadi kita sabar aja. Oke ya tetap menunggu real count ya mas ya? Nunggu real count. Terima kasih telah menonton.